Ini Bapak sama Ibu Soraya mau tanya dong, ini setiap Bapak sama Ibu kerja, ini anak-anak disini? Iya, disini tinggal sama ketuk lukangnya. Ini benar-benar ngumpul dari tadi? Iya. Kalau lapar atau gimana, gimana Bu? Udah disediakan nasi aja. Sudah disediakan nasi, makannya sama nasi aja? Iya, sama apa aja. Ini Bapak sama Ibu Soraya mau tanya dong, ini setiap Bapak sama Ibu kerja, ini anak-anak disini? Iya, disini tinggal sama ketuk lukangnya. Ini benar-benar ngumpul dari tadi? Iya. kalau lapor atau gimana gimana bu? udah disedia nasi aja makannya sama nasi aja? iya sama apa aja ini rame-rame banget, sini sayang dede sini, dede kenapa? sini bentar dia sama ibu mau kenalan dong itu yang pojok ada anak kewe juga lagi nangis kenapa nangis sih mau ditanya dulu kalau kamu sini, kamu siapa? siapa sayang? itu tanya ke ibu assalamualaikum bang, sini deh bang ini dateng-dateng tadi cuma ada anak-anak doang halo semuanya, sehat ya tapi kalau abang Ali masuk sini, robo gak? enggak, enggak seriusan nih oke, ini kita gak bisa berdiri full ya yang kembar mana yang kembar? ini ya, ini sama ini yang cewe sama cowo sih say sini-sini sama apa? oke, bapak kenapa dibuat kayak gini pak? sedikit membantu keluarga ini dan bisa sedikit menjadi sebuah harapan baru sehingga akhirnya bisa menyampaikan atau mengantar anak-anak sampai ke cita-citanya ya amin ya, barang-barangnya di depannya? ada, udah lah pak yuk kita lihat yuk yang diurusin ada tujuh ya baik, kita mulai lihat apa aja yang dibeli dengan? 15 juta rupiah soalnya apa aja yang dilakuin yang aku gak lihat dari sini oke, yang pertama yang mungkin barangnya gak kelihatan disini bang ini ada sebuah kwitansi tadi bapak sempet di tengah-tengah waktu kita ke sekolahnya salah satu anaknya buat melunasin bayarannya karena dari awal belum pernah bayar semua sekali bang ini udah lunas bang yang mana pak anaknya pak? udah beres ya abangku sekolahnya tinggal semangat ya tadi gak masuk sekolah karena lagi ngenak badan ya? oh yaudah baik, selanjutnya ada lagi nih ada lagi ini bang jadi bapaknya kan tadi kan kita lihat dia punya kayak lapak orang gitu loh bang gengelar gengelar ya nomaden gitu ya pindah-pindah nah sekarang Alhamdulillah bapak udah sewa ruka yaudah